Di seluruh Indonesia, kita berhubung dengan Simeo. Pada tanggal 11 Februari 2019, agenda kita ada beberapa hal yang akan dibicarakan, yaitu yang pertama, launching virtual coordinator training, VCT badge 3. Lalu yang kedua, pemberian sertifikat kepada VCT dari dua partisipan. Lalu yang ketiga, strategic plan for digital villages and sub-district in Kuala-Java. Dan yang keempat, introducing Simeo School Hub and Southeast Asia Creative Camp badge 4. Baik, Bapak dan Ibu, yang pertama kita akan ada arahan dari Pak Gantot, Hari Prio Wiryanto sebagai geragatur Simeo Sekretariat. Kepada Pak Gantot, dipersilakan. Terima kasih, Ibu Dini, buat kawan-kawan seluruh di Indonesia. Baik, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita serendir, apa yang perlu kita siapkan, dan hari ini diikuti lebih dari 400 titik, 400 sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Yang saya harapkan adalah semuanya lulusan virtual coordinator. Dan ini adalah satu langkah awal, apa yang Anda lakukan dan kembangkan sekarang. Kemudian yang kedua, juga kita ingin sharing berbagi beberapa masukan. Apa yang Anda akan siapkan nanti, tentang apa yang berlangganan selanjutnya. Satu contoh, kita sudah meluluskan hampir totalnya sekitar di atas 600 orang. Dan file-nya, silakan tidak. Pak Agus Supriyadna, tolong dipindahin jadi presenter, biar bisa share. Pak Agus Supriyadna, tolong pasnya dikembalikan dulu ke simolek. Pak Agus Supriyadna, tolong pasnya dikembalikan dulu ke simolek. Pak Agus Supriyadna, tolong pas. Jangan lupa like, silakan kalang-laments, monitor video ini. Malapun Eck Цень, ke boat-lika harmini juga tarik-lari dan tanggapan selanjutnya. selamat menikmati 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 di Google Spreadsheet Next part yang kita butuhkan hanya hardware itu laptop untuk proses coding dan Android untuk menjalankan aplikasi yang telah kami buat sementara softwarenya hanya CDE Monitoring Classroom CDE Scanner dan CDE Classroom AppLine aplikasi ini kami buat bersama-sama dengan tim kemudian nanti akan ditulis atau dicatat dalam Google Spreadsheet dan Google Form Apabila kita berbandingkan dengan feature print soalnya CDE Scanner ini tidak memakan biaya artinya pada saat pembuatan itu hanya menggunakan listrik dan internet saja boleh dikatakan no cost kemudian hasilnya berdasarkan real time kemarin kertas dan hanya menggunakan smartphone dan saya yakin semua orang memiliki smartphone kemudian fingerprint apabila dibandingkan dengan fingerprint harganya mungkin sekitar 1 juta rupiah untuk satu fingerprint apabila kita menggunakan fingerprint di setiap kelas kehadiran kita akan banyak memiliki biaya yang sangat besar dan membebani APB kemudian waktunya bisa diubah-ubah dan mudah rusak kemudian membutuhkan lebih daripada satu besi ini disini ada link video bagaimana kami menggunakan CDE Scanner dan Athena Jackpikation still dan memang seperti ini juga ada video screen lanjut aja nah ini videonya waktu itu kami sudah membuat prototype dari kartu siswa atau student ID card apabila kita scan sebuah QR Code maka dia akan berisi tautan link alamat menuju sebuah Google Spreadsheet dan akan tercatat disana sehingga absensi itu tidak perlu lagi yang namanya dicatat kita akan sangat membuat kertas ya, contoh seperti itu misal contoh yang lain kita bisa buktikan misal namanya Adelia Adelia siapa itu? ada Yogi ada Yogi tanya tinggal scan kemudian dia akan menunjukkan sebuah pertautan link kemudian masukkan passwordnya passwordnya hanya diketahui oleh absensi kemudian tercatat di Google Spreadsheet saya yakin kita punya akut sehingga tidak membuat biaya it's free it's free lanjut satu video selanjutnya boleh buka powerpointnya lagi video yang kedua ini tentang cara peminjaman buku di sekolah kami biasanya kartu perpustaka dengan siswa itu terpisah nah kita hanya menggunakan satu satu kartu saja dan di bukunya pun sudah ditempeli QR Code sehingga tidak perlu lagi ditulis oleh pustakawan langsung tertulis di apa namanya di Google Spreadsheet akun perpustakaan perpustakaan siswa pinjam kita tinggal berikan kartunya diperlihatkan kita scan setelah selesai baru mulut dipercepat oke dan yang terakhir yaitu classroom ini awal mulanya dari saat istri saya sakit di rumah sakit mungkin petugas yang lupa membersihkan sebuah ruangan lalu bagaimana caranya pemimpin rumah sakit bisa mengetahui bahwa ruangan ini sudah dibersihkan atau belum kemudian timbul dari ide seperti itu bagaimana kalau kita implementasikan di sekolah dengan membuat sebuah program yang bisa mengetahui dimana kolas yang tidak dimasuki oleh guru ataupun sudah dimasuki guru nah ini contoh video ketika seorang guru memasuki sebuah ruangan maka dia akan menekan tombol check in lalu hasilnya akan dicatat di google spreadsheet yang akan diterima langsung tampilannya oleh bapak kepala sekolah atau simpel dan efisien realtime hasilnya oke lanjut pak selanjutnya selamat menikmati program yang kami ini program yang kami buat sangat dimingati oleh berbagai instasi salah satunya di foto ini saya berikan polisi yang kapal sek di camatan kami sangat tertarik dengan program sehingga mereka datang ke sekolah dan beli program kami dan diimplementasikan agar anggota polisian itu lebih imbasnya itu lebih apa namanya lebih giat lagi dan alhamdulillah berhasil beliau sangat kapal sek sebelah kanan sebelah kiri tangan saya digambar dan karit patroli sebelah kanan saya sangat mengapresiasi terhadap program yang telah kami gunakan lanjut begitu pula dengan anima anima dari para guru yang sangat tertarik kepada aplikasi yang telah kami buat alhamdulillah lanjut pak nah rencananya aplikasi yang akan kita garap ada beberapa yang sudah rilis ada juga yang belum rilis sedang sedang dibuat yaitu yang pertama yang sudah digarap tadi adalah yang CDA scanner proses pembuatannya next ini yang buat betulnya siswa saya kurang lebih kita punya library dan resource code jessing tim kemudian kita rebuild dan recompile lanjut pak jadi kita masukkan icon oke lanjut pak lanjut pak kemudian ada washroom asin dutch nah yang kedua kita membuat google screen yang akan kita pasang pada sebuah google spreadsheet nanti hasilnya adalah kita simpan di eksekusi tombol lanjut pak lanjut pak lanjut pak lalu kita menyusun logika dengan menggunakan program MIT Inventor lanjut pak nah ini desain dari aplikasinya kita simpan pada tombol check in dan check out itu sebuah eksekusi berita yang akan langsung disimpan di google spreadsheet lanjut pak dan ini adalah trigger memicu supaya kita tidak menghapus manual setiap harinya jadi setiap jam berapa akan kita hapus kembali ini namanya trigger lanjut nah project yang baru dan baru yang sudah rilis itu yang pertama Simeo web application lanjut pak ini tim kami yang buat aplikasi sudah anak pada saat ibu donor di playstore dan ini sudah tersedia di playstore pada saat ibu klik connect itu akan langsung dibawa ke website yang kedua itu key point rencananya kita membuat aplikasi untuk memeriksa LJK lanjut kita sedang menyusun semoga cepat rilis saya mohon doanya dan dukungannya yang akan dikeceritakan dalam lomba si creative camp yang keempat ini dalam program mobile application lanjut 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 nah ini rencananya seperti ini QR code nya berisi identitas kemudian pada saat di scan kalau disimpan google spreadsheet kemudian jawabannya pun pada saat di scan akan disimpan juga di google spreadsheet jadi paperless sangat cepat sekali lanjut pak nah ini yang membuat murid saya Rudy Subagja dia membuat aplikasi click flash untuk proses pembayaran dan pembelian kursa saya juga tidak tahu persis tapi sudah ada di playstore boleh di cek lanjut aplikasi ini gratis tinggal di download saja lanjut pak lalu bagaimana kalau misalnya bapak daya sudah memiliki aplikasi yang ingin diunduh ke playstore maka tentunya harus punya akunnya dulu pertama yang kedua nanti akan ditanya itu pembayarannya yaitu mau kartu kredit atau bentuan kartu kredit lanjut nanti selesaikan dulu administrasinya lanjut jika sudah anda akan anda akan mendapatkan google console lanjut ya lanjut pak ya ketika anda sudah mendapatkan akun apakah anda bisa mengupload aplikasi anda ke google playstore yaitu dengan google playstore lanjut oke mungkin hanya itu saja persembahan dari saya yang mewakili SMPN tentang SMAGUL dan terima kasih teman Simeo yang sudah menganugerai kami dan menurut saya akan bersebagai pembina juara satu dari rumah SMAGUL terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Pak Eri Teguh Kurniawan dari SMP Negeri 1 Ciasem Bapak dan Ibu sebagai informasi SMP Negeri 1 Ciasem itu adalah juara atau the first winner dari Smart School Program yang merupakan salah satu program South East Asia Creative Camp batch 3 tahun 2018 sebagai informasi Bapak dan Ibu untuk si Creative Camp batch 4 itu sekarang sudah dibuka dan tersedia 19 program yang pertama ada 3D Printing Applied Robotics Artificial Intelligence Outmated Reality Big Data Citizen Journalism Culinary Fashion Design Game Development Healthy Counting Hologram Internet of Things Mobile Application Smart School Software Programming Tourism Promotion Urban Agriculture Virtual Reality Sama Waste Recycling Informasi lebih detail Bapak dan Ibu bisa masuk ke website www.creativecamp.cimeo.com Baik, Pak Gatot ada informasi lagi dari Bapak 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 dan Ibu Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Berkenaan hadir untuk memberikan kemarahan kepada Bapak Lulusan ini kita diikuti oleh 505-505 titik ini yang sudah lulus dan sekarang salah satunya dari Aceh Indonesia gitu jadi ada 40 instruktur yang mereka merusakan pertama, kemudian kita jadikan instruktur pertama adalah Soekarnia dan kemudian berbagi waktu pada panggilan turi lain dan kita bisa jadikan 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 nanti panggilan itu saja ini besok akan diselesaikan terima kasih selamat sore semuanya selamat menikmati selamat menikmati oh luar biasa saya mendengar senang sekali ini jika adanya penjual penyata jika nanti memang di GTK ini kita akan menubah kemudian ini memang saya selalu berkondikasi juga dengan Pak menurut di Indonesia karena untuk penjual penyataan dan ini yang pertama kami akan berkondikasi berkondikasi guru ini yang biasanya pelatihan yang 70% adalah konten dan 30% adalah yang berkondikasi dengan pedagogi karena kami geser justru pedagoginya 10% dan kontennya 10% kenapa ini kita lagi bahkan kita berbicara peningkatan untuk jadi tergantung pada proses penggantian di kelas saya rasa ini yang lagi ngetrend dengan maju yang ditambahkan professional learning community jadi saya rasa kita akan menjawab itu dan kedua pendekatannya yang benar pendekatannya itu adalah melalui jona sekarang ini ada 4800 jona di seluruh Indonesia untuk SMP saya berasumsi seandainya kita hitung-hitung SMP itu kan 11 mafel yang tersebut agama bayangkan di satu jona kalau ada pendekatan pelatihan berbasis 4 tahun yang sering kita kenal dengan MGMP untuk SMP dan KKG untuk SD berarti akan ada setiap jona itu 11 MGMP MGMP ini tentunya sesuai pelajarnya terus bagaimana secara nasionalnya karena 4800 jona dikali 11 berarti ini hampir 48.000 MGMP sedangkan 1 MGMP biasanya bisa 10 orang bisa 10 orang kalau rata-rata 10 orang 1 MGMP kali 48.000 mungkin sudah yang berbiasa 180 10 orang guru yang berlatih bagaimana pendekatannya ada yang melalui rata berubah diskusi di dalam MGMP itu dan mungkin kita menggunakan juga dari atau pembelajaran dengan jarak jauh dan sharing oleh dengan teman-teman yang mungkin dari MGMP atau jona rata-rata atau prioritas kabupaten prioritas produksi makanya ke depan ini kalau sistem ini bisa berjalan dengan baik insya Allah nanti yang banyak pelatihan dari sama sampai MGMP bisa sama ini yang kita harapkan seperti yang jadi dengan mudahnya dengan sistem atau menggunakan yang sekarang dikembangkan oleh MGMP ini dan kalau ini bisa mendukung untuk kegiatan di jona buat biasa bukannya dengan adanya virtual koordinator nanti yang disimetrik sekarang ada 200 yang terus virtual koordinator yang dari buruk-buruk nanti kita akan lihat dia adanya di jona mana saja nah justru yang jona yang belum punya virtual koordinator ini jadi kita akan lakukan ya ini dibayangkan kalau ini bisa dilakukan betapa mudahnya nanti sharing knowledge dan betapa mudahnya nanti keingkatan untuk melalui teknologi dan ini tentunya akan menghemat biaya kenapa pendekatannya dengan job karena kita tahu selama ini pelatihan di kumpulkan di pusat kadang-kadang di provinsi bisa 7 hari yang meninggalkan sekolah tetapi kalau dengan sistem jona nanti guru-guru tidak meninggalkan kelas guru-guru bisa ada di jona itu ini yang kedepan kita kembangkan jadi saya mengharapkan sekali dengan adanya virtual koordinator ini mungkin nanti suatu saat ini akan saya pasang alamnya di kantor ya kita suatu saat kita sharing sama-sama nanti mungkin ada pasukan mencari pengetahuan dulu jangan mencari poin terima kasih kalau tentang pengarahnya dan kita sudah tahu apa yang harus kita kembangkan dalam waktu yang cepat supaya pelayanan pendidikan dan distribusi knowledge-nya juga akan cepat ini yang akan kita kembangkan bersama dan mungkin kalau ada satu dua pertanyaan silahkan bisa dilihat siapa yang bertanya satu atau dua dari mana silahkan baik pak bapak dan ibu kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan kepada bapak dirjen dan pak gatot mengenai program yang sudah disampaikan silahkan untuk typing atau mengetik saya tanya nanti kami akan silahkan terima kasih di disini sudah ada ibu em famira baik ibu em bisa dengar suara kami oke dan akan kami ambil ya dipersilakan untuk bertanya mungkin kepada pak gatot maupun pak dirjen yang di oke 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 Baik, gue N, sudah kami ambil Jika ingin bertanya kepada Pak Gatot maupun ke Pak Dirjen Silahkan, gue N Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke, silahkan gue N Sebelumnya, saya mohon maaf Bukan gue N, kebetulan nama saya Dua Anggrini Cuma itu adalah identitas email Oke, ibu Baik, silahkan ibu Silahkan Bu Anggrini Terima kasih, ibu Menjadi kasih kesempatan bertanya Pak Gatot, ada beberapa hal yang ingin saya tanya-tanya terkait dengan program yang dibuat oleh SEMU Kebetulan kami sekarang ada tugas di Jember, Bapak Koordinasi kami dengan beberapa sekolah Kebetulan kami adalah sekolah-sekolah Kebetulan juga Kondisi lingkungan kami ini agak jauh Kebetulan Jember ini adalah paling banyak untuk sekolah SMK swastanya Dan kami membawahi Dari satu sekolah-sekolah yang lain ini Kami beberapa kali membuat, ingin membuat perkembangan terkait dengan perkembangan pendidikan yang ada Rame-ramenya 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 Kalau kami mengumpulkan beberapa sekolah Kami agak kesulitan Berkait dengan Jember Inti Terutama untuk sumber baru Itu wilayah curah hujannya sangat tinggi Sehingga kami sempat satu kali kemarin Karena kami itu mencoba untuk berkomunikasi online Kami sementara ini menggunakan skep satu kali setelah kami agak di Jember Sesuai dengan amanah Pak Gotot Biar kekuatan yang bela Ternyata Alhamdulillah dengan skep Ini juga yang paling lancar Pak Kami akan disini Curah hujan Juga kondisi malam Karena banyak teman yang lebih bunuh Di antara tinggi Tapi beberapa kegiatan sudah pernah kami lakukan Terkait dengan online Ternyata mereka lebih suka Lebih senang Berarti tidak bisa datang ke sekolah rayon Suprayonnya Jadi bisa komunikasi dengan secara online Dan Alhamdulillah Berberapa informasi Kedudukan yang bisa Kedudukan sekolah-sekolah swarta SMK lainnya Dan kebetulan juga ada sekolah SMK swarta yang Suprayon kami Ini juga sudah mulai Mengenal IT dan mereka juga bisa Sahabat juga dengan IT Jadi kami saling berbagi Antara sekolah metri dan Sekolah Saya ingin tanyakan Bapak Apa yang boleh Kami menggunakan fasilitas Fikon ini yang diwiliki oleh SMO Untuk kami Bapak Ibu Bulu Yang ada di daerah Seperti ini Dan mungkin di wilayah Beberapa di wilayah Jawa Bumur Ketika kami ingin mempunyai Ketika kami mempunyai beberapa program Atau Misalahan Seperti yang Seperti yang Seperti yang Sekolah kami ini longsor Pak Jadi abis ada Kedudukan Tapi kami tanyakan Kedudukan Kedudukan kami memberikan informasi Ini juga secara online Kedudukan teman Kemarin kebetulan Saat video conference Kami diberi sepatan Yang longsor Longsornya sudah setengah hektare Pak Jadi harus Kami tangani Secara Bersahabat juga Sehingga tanah tadi Yang Rawan bencana longsor itu Tidak menjadi Suatu bencana Tapi menjadi Sesuatu yang bisa Kita jadi secara Nah ini yang Tanyaannya apa itu Pak Tanyaannya tadi itu Pak Fikon kami Apakah kami Boleh diperkenankan Untuk Fikon Pada saat tersebut Dan kami Apakah kita Oke Untuk jumlah terkecil Beberapa kita izinkan Nanti tinggal kontak Sama kita Tapi kalau nanti Sudah banyak Kalau 4.000 Surnasinya Aku lanjut Lapor video Oke Silahkan Terima kasih Nanti kita Fasilitasi Terima kasih Oke Silahkan yang lain Oke Salah satu Penggiat Virtual Organitor Juga Ini Pak Bu Neni Eko Sari Baik Ibu Neni Akan Pak Silahkan Silahkan Lain ini adalah guru SMP Di SMP Jorupo SMP Silahkan Silahkan Rupi Oke Silahkan Bu Neni Bu Neni Eko Sari Silahkan Sudah diambil Bu Neni Silahkan Untuk bertanya langsung Pada Pak Gantot Dan kepada Pak Dirjen Mumpung Ada Pak Dirjen Di sini Terima kasih Bu Neni Bu Neni Suaranya Agak keras Sedikit ya Pak Gantot Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Alhamdulillah Saya diberi kesempatan Berdanya kepada Pak Sufriyano Sebetulnya Permintaan saya Hanya satu Pak Gantot Bantu saya Pak Sufriyano Mintakan Surat Buat Gedis Di Kabupaten Sukabumi Cuma itu Aja Saya Susah Bergerak Gak ada yang lain Hanya itu Pak Gantot Mudah-mudahan Apa yang Saya Minta Bisa Dikabulkan Terima kasih Terima kasih Pak Gantot Pak Sufriyano Pak Sufriyano Mudah-mudahan Ketemu lagi Saya Sempat Ketemu Sama Bapak Setat Di Jakarta Convention Center Di Rakornas Igi Ikatan Guru Indonesia Terima kasih Bu Dini Assalamualaikum 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 Ini ada Request Pak Dari Bu Neni Baik Bapak Silahkan Kita ngapi Pak Gantot Terima kasih Bu Neni Mungkin nanti Setelah ini Apat Dan nanti Malam ini Ada peserta Penyerahan Dan Artinya Semakin Terbuka Dan mungkin Nanti kita cari Mekanismenya Yang terbaik Teman-teman ini Yang Bisa ikut Pelatihan Dan Sudah lulus Menjadi Bersolah Bersolah Mungkin Nanti 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 Pada Surat Pertangan Nanti Kita pikirkan Bersolah Bersolah Nanti Bisa membantu Jona-jona Bisa di Kabupaten Bersolah Oke Jadi Kita Bersolah Nanti Nanti Kita Bersolah Bersolah Sesuai Dengan Jalan-jalan Yang Bersolah Satu lagi Teranya Sebetulnya Masih banyak Pak Pertanyaan Kita Mungkin Batasi Satu lagi Ya Pak Ya Baik Disini Sudah ada Pananang Pananang HS Baik Pananang Kami akan Unmute Oke Silahkan Selamat Pertanyaan Pertanyaan Yang pertama Terkait Dengan Oh iya Saya Nanang Pak dari Kabupaten Malang Dabat Jawa Timur Pertanyaan Pertanyaan Pertama Tadi Sudah terjawab Oleh Pertanyaan Yang Disampaikan Penanya Pertama Tadi Jadi Tindak Lanjut Dari Kegiatan VCT Ini Akan Lebih Bermanfaat Bagi Kami Di Daerah Apabila Kami Difasilitasi Menggunakan Akun Untuk Vicon Begitu Pak Gadot Oke Oke Pak Bermanfaat Akan Kita Fasilitasi Semaksimal Yang Kita Bisa Fasilitasi Saya Begitu Nanti Makin Banyak Bukan Ruling Dan Supriyano Seberapa Jauh Bisa Kita Lebih Lanjut Lagi Untuk Rulingan Satu lagi Mas Oke Ada Pak Siap Pak Pak Sutilna Oke Ada Pak Sutilna Di sini Pak Pak Sutilna Akan Kami Akan Yoh Terus 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 Pak Sudah Sudah Diatri Silahkan Pak Untuk Pertanyaan Langsung Baga Pak Diri Jani Ya Boleh Salam Orang Tulloh Wabarakatuh Selamat Sore Pak Diri Dan Pak Diri Terus Tidak Diri SMK Mohamadiyah Satu Kota Sukabumi Pak Begini Bener Kata Oh Marawi Sairin Hubungannya Dengan Ini Dengan Jaringan Di Siri Ini Saya Saya pikir ini bagus ke depannya, Pak. Ada nggak gitu, Pak, program dari Direkturat, Pak, yang memfasilitasi, misalkan di Gini Sukabumi kan masih ada beberapa sekolah yang agak kesulitan dalam hal jaringan, Pak. Kemarin sekolah kami mendapatkan bantuan dari Kementerian melalui Telkom itu menat buka. Alhamdulillah sudah kami terima di sekolah kami ini. Kemarin kalau tidak salah ada 8 unit gitu ya. Nah ini bisa nggak, Pak, Kementerian bekerjasama dengan Telkom juga, barangkali untuk akses internetnya, Pak. Misalkan kita ini masih menggunakan misalkan 50 Mbps. Kemarin kami kedatangan dari Telkom, katanya ini bisa di-upgrade sampai 100 Mbps. Nah itu misalkan bekerjasama dengan Kementerian atau dari Dirjen, Pak ya. Yang pembayarannya itu mungkin langsung gitu kan, bekerjasama atau bantuan juga dari Kementerian gitu. Terutama untuk sekolah-sekolah memang yang belum mempunyai akses ke jaringan internetnya, Pak. Barangkali mungkin itu aja. Maka bisa gitu ya di-direktor di-direktor dengan Telkom untuk mempersiapkan jaringan. Karena itu mungkin yang bermanfaat juga untuk kelangsungan program ini, Pak. Barangkali seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dirjen maupun Pak Gatot. Terima kasih. 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 jadi masalah presenternya di kita simolek Bapak yang share gitu it's ok Pak Oh iya Bapak belum penalis ya oh iya Bapak analis dulu jadi mampu ngasih lah ini proses Bapak alam bawa sendiri hai hai DIO hai 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 Halo mi mbak oke ya itu iya analis ya analis good oke baik Bapak dan Ibu disini sudah ada Pak Yohan yang akan menyampaikan informasi mengenai Simeo School Hub kepada Pak Yohan dipersilakan baik baik Bapak dan Ibu Simeo School Hub itu adalah salah satu program yang dicetuskan atau menjadi salah satu program umpulan dari Simeo Sekretariat nah kalau mau tahu ingin tahu seperti apa Simeo School Hub lalu bagaimana sih keuntungan atau benefit yang bisa diperoleh dari sekolah ketika kita menjadi Simeo School Hub kita simak pemoparan dari Pak Yohan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kepada Bapak Ibu guru se-Indonesia pada kesempatan sore hari ini saya dari Simeo Negeri 2 kali tidur Bujan Negoro mengaparkan tentang Simeo School Hub atau singkat dengan SSH program ini kami laksanakan di tahun 2018 setelah itu kita mengambil tentang Lawrence Time Using Curriculum 2013 apa yang perlu kita siapkan yang pertama yaitu tim tim berdiri dari guru dan siswa gurunya sekitar 6 siswanya sekitar 10 setelah itu kita melaksanakan agenda membuat program apa yang akan kita bagikan atau kita seri seperti kegiatan VCT tapi disini dalam hal aktivitas di kegiatan di sekolah oke guru kurunya terlibat dalam SSH sebelah kanan adalah kepala sekolah terus bagian tengah ini putih adalah guru-guru yang terlibat dalam kegiatan SSH bahkan juga ada yang bagian teknisi jadi selain guru juga ada tim teknisi untuk membantu kelanjaran kegiatan SSH kita membuat agenda dengan subjek apa saja yang akan kita sharing setelah itu kita agendakan jadwal mulai kapan sampai kapan selama 2 bulan kurang lebih syarat ketika kita mendaftar SSH nanti akan dibuka oleh Siamio agendanya pelaksanaannya kapan yang perlu kita siapkan adalah membuat letter letter konfirmasi kita mengirim pelari training skicul SSH disinilah kegiatan apa yang akan kita buat selama 2 bulan aktivitas mulai dari topik jadwalnya kapan isi kontennya apa terus training materialnya apa saja terus narasumbernya siapa guru maupun siswa ya terus konten yang diharapkan seperti apa dari setiap kegiatan per topiknya surat ini nanti kita kirimkan ke Siamio untuk dilakukan analisa lebih lanjut apakah sekolah sudah melaksanakan SSH atau tidak setelah sekolah melaksanakan agendah SSH maka kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kita jadwal ini salah satunya salah satu outputnya ya ini adalah contoh agendah interpensif yang kita laksanakan kemudian kita membuat promosi baik dalam bentuk video maupun setelah itu kita membuat tujuan akhir kita seperti apa itu yang dapat saya memakan setelah itu kita melakukan undangan ke pihak sekolah yang lain ya kebetulan karena bahasa yang dipakai dalam bahasa Indonesia maka kita akan bikin surat undangan untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia untuk bisa bergabung dalam agendah kita untuk di informasi berlanjut nanti kita bisa melihat di situsnya terima kasih terima kasih terima kasih sekali mudah-mudahan setelah ini banyak dari bapak dan ibu yang berkenan bergabung menjadi Simeo Sulawak baik untuk paparan mengenai Simeo Sulawak nanti akan kami share bapak dan ibu baik apa kita satukan dulu dengan informasi dari Pak Gantot setelah itu kita akan buka session tanya jawab baik bapak Pak Gantot sudah ada di room ya iya Pak silahkan bapak dan ibu kembali lagi Pak Gantot akan menyampaikan informasi mengenai Bandung dan programnya dari kepada Pak Gantot yang dipersilakan kawan-kawan tadi sudah dengarkan dua hal yang berbeda ya jadi harapan kami semuanya yang lulus virtual coordinator itu ikut lomba si creative game yang keempat salah satu yang kita dorong adalah smart school tadi yang saya jelaskan dengan sekolah cerdas itu kenapa jadi kan tadi saya jelaskan sekolah cerdas kemudian dijelaskan lagi oleh eri dari SMP 1 JASL kemudian ditambah lagi dari Pak Johan dari Bojonegoro yang pengembangan step di sekolahnya jadi kita akan terus seumpangkan belajar satu sama lain dan diterapkan pengembangan-pengembangan yang akan datang tolong diskusikan dengan kepala sekolahnya surat edaran lomba juga beredar di sebelah negara dan Anda sudah punya virtual coordinator sertifikat Anda sudah kita anggap mengerti tentang berkomunikasi dengan cepat pada suatu sistem nah kemudian tapi Anda harus ajak kepala sekolah kemudian juga siswanya guru dan siswanya lagi untuk bisa belajar dari tempat lain dan bisa mempelajari yang bagus dari sekolah yang lain yang nanti bisa diterapkan di tempat Anda kenapa undangan ini saya minta Anda mengisi itu saya cuma pengen lihat sekolah mana yang serius yang sudah bisa berkomunikasi dengan kepala sekolahnya untuk nanti kita undang untuk kita jadikan grup smart school kemudian juga hal-hal yang lain terkait yang bisa diimplementasikan di sekolah Anda karena ini penting sekali selamat what is sekarang ini kita mencari kita memang rumah juga selamat school network siamu school network siamu sekolah ini adalah harapan kita berada sekolah munggu yang selalu berbagi celah yang ada pilihan sama munggu dan terus kembang peluasan program dan kita berikan akun tadi yang dari malam pak nanak yang tanya bagaimana akunnya ada abu deni koj yang satu apa yang harus kita siapkan bersama kalau kepala sekolah Anda siap dan secara resmi akan masuk ke jajaran timbun dan kebawahnya kalau SMA SMP di provinsi kalau SMP adalah di kabupaten kota inilah kita selalu mencari chip in chip in yang jadi contoh dan kita jadikan siap school network atau siap school hub menurut hati akan berbagi kepada di kabupaten tersebut atau di provinsi tersebut Anda menjadi benchmarking jadi satu aja tadi Pak Eri dan Bu Lenny yang dari SMP JASER dia juara satu Asia Tegat jadi Anda lihat sendiri apa yang terjadi efisiensi dari proses efisiensi daripada satu banyak hal yang itu yang perlu dilihat bersama dan kembangan yang akan datang kalau yang bagus tirulah tapi itu kan perlu tim dan tim ini harus dikawin di kepala sekolah sekolahnya pisioner jadi Anda bisa lihat file yang ada di sini itu yang terus bisa kita kembangkan nah sekarang tanya-jawab kalau ada tanya-jawab kira-kira ada 10 tanya-jawab silahkan turun ini nanti aku lagi dulu Pala Dinas Jawa Barat terus bisa ke sini dan telat akan presentasi di sini baik Bapak terima kasih atas pengarahannya Bapak dan Ibu yang kami hormati sekarang akan dibuka session tanya-jawab Bapak dan Ibu silahkan boleh mengetik saya tanya di kolom chat nanti akan kami persilahkan oke ini luar biasa banyak banget Bapak yang ingin bertanya ini ada Bapak atau Ibu Finci Watak ya Pak Ibu atau Bapak Fincer ya Fincer Watak oke Bapak atau Ibu Fincer kami akan unmute oke ini ini kayaknya Ibu ya Ibu Fincer Ibu Fincer sudah diambil Ibu silahkan oh ya ini saya penasaran sekali ini saya dari tadi saya mau masuk tapi banyak banyak kompetitor ya Bu ya untuk bertanya baik Ibu silahkan sekolah kecil sekolah katolik yang jumlah siswanya ya tidak sampai 100 sekitar 90an jumlah rombel tidak ada rombel kelasnya hanya 3 doang gitu tetapi semangat yang kami miliki untuk boleh disebut sebagai guru-guru milenial ya itu luar biasa banget tetapi yang kendala di kita adalah apa ya fasilitasnya kurang nah setelah saya mendengar apa presentasi dari presenter tadi itu kayaknya melihat situasi itu saya justru termotivasi bukan mau down karena memang melihat fasilitas yang ada di sekolah saya memang sangat-sangat tidak menunjang tapi motivasi dan kemauan kami itu luar biasa untuk mau berkembang nah dengan kondisi kami yang seperti itu apakah kami bisa bergabung dalam grup smart school tersebut atau gimana ya mohon petunjuknya dan kalau misalnya ada solusinya please karena ya kalau saya ingin mau berkembang dan saya berada di sekolah itu apakah mungkin saya harus keluar dari sekolah itu kan gak tega juga gitu ya itu saja pak ibu disilahkan mohon terima kasih baik pak datang silahkan terima kasih tidak mungkin tidak mungkin satu melawan kekuasaan Tuhan dua memakan kepala sendiri gak mungkin tau yang ketiga adalah selera selera berdua selera baju warna kuning bagus mulut orang mulut orang itu berdepan 3 hari yang lain itu mungkin jadi punya murid 90 itu mungkin bergabung dari smart school silahkan aja dan itu punya peluang yang bisa dikembangkan ibu sekolahnya ibu sekolahnya apa ibu SD SMP SMA SMK atau SMP SMP silahkan tadi kan dengar dari Pak Eri jadi gak ada alasan bahwa alat yang kurang dan sebagainya kalau 90 orang siswa orang tuanya bersatu itu akan bisa lihat sendiri jadi kuncinya di kepala sekolah guru dan ini ini yang tak tayangin tadi jadi kuncinya itu ibu bisa naik terus 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 selanjut lagi ke atas terus terus turun lagi ini ada atas ke atas ke atas ini ada gambar kepala sekolah dulu itu habis ini dulu keperbanyakan ini tadi ada gambar kepala sekolah dulu terus naik turun turun satu lagi turun nah ini satu lagi nah ini apa yang diperlukan pimpinan visioner dan guru dan orang tuanya juga harus tahu karena anak-anaknya juga nanti pakai api kan oh anak sekolah nggak boleh pakai api nah terserah kalau smart school kalau nggak pakai smart device ya bukan smart school gitu jadi jadi boleh tempatnya di Manado mungkin di Tauna sana tapi kan jaringan di smart phone nya kan ada jadi bisa didorong hari apa anak-anak itu boleh bawa peralatannya orang tuanya untuk dia belajar bersama gitu loh itu salah satunya kemudian juga soalannya walaupun cuma 90 tapi ibu udah memberi kesempatan pada 90 anak bisa sekolah bagus sekali dan apa yang bisa kita bantu dari jauh ya kayak gini sharing informasi kan apa yang bisa tadi ada dengar dari SPC Asem C Asem itu dari Bandung jauh dari Jakarta jauh tapi ya inovasi gurunya kan bagus sehingga bisa sharing dengan yang lain itu aja sih untuk Bu Finje maju terus Bu kita dukung terima kasih Pak Gatot baik Pak Gatot terima kasih Bu Finje mudah-mudahan jelas jawaban dari Pak Gatot jangan terkepkan oleh keterbatasan ya Bu ya tetap semangat baik selanjutnya oke ada Bu Jasmin Suryadi oke Bu Jasmin Suryadi sudah kami ambil silahkan kalau ingin bertanya Bu Jasmin oke cek halo Bu Jasmin kebetulan pertanyaannya ditulis Pak ini mungkin saya akan membacakan saja apakah si Mio School Hub itu untuk SD kalau untuk tingkatan SD ada atau tidak si Mio School Hub silahkan Pak Gatot jadi yang kita coba di beberapa negara SD yang gurunya dan siswanya berkomunikasi dalam bahasa Inggris jangan lupa tidak masalah jadi yang siap tapi syaratnya kan harus ikut siap es full network jadi daftar pada sistem kita dan yang daftar sistem kita itu kan ada penanya-penanya dalam bahasa Inggris tidak kira tidak masalah kan ada guru yang bisa bahasa Inggris siswanya bahasa Inggris karena SD di penampur di Bandung itu komunikasi dengan Malaysia dengan Kamboja pakai bahasa Inggris yang lalu dan itu kita dorong dia menjadi siap es karena burunya maupun nah menyelaginya oke siswanya dia bisa ngomong dalam bahasa Inggris itu berarti ini boleh gila oke silahkan berdiri ya baik terima kasih Pak Gantot atas penjelasannya mudah-mudahan Bu Yasmin sudah cukup jelas ya jawaban dari Pak Gantot baik selanjutnya ada Pak Hidayat Pak Hidayat ya Hidayati oh Ibu Hidayati oke Ibu Hidayati Ibu Hidayati ada sudah keluar oke sepertinya Ibu Hidayati sudah keluar Pak dari room baik kita next aja oke selanjutnya ada Pak Eko Pak Pak Eko Hidayat Saputra Pak Eko Pak Eko oke Pak Eko akan kami unmute Pak Eko Pak Eko Pak Eko Pak Eko Hidayat Saputra Bapak sudah kami ambil silahkan jika ingin bertanya langsung pada Pak Gantot oke oke sepertinya audionya terkendala Pak Eko tapi sudah cepat saya akan berikan saja kira-kira Bapak seperti apa sih yang bisa mengikuti si MEO School Hub itu kira-kira pertanyaan dari Pak Eko Pak Gantot silahkan satu sekolah yang juga punya visual coordinator satu sekolah kedua sekolah yang pimpinannya punya visioner dan dikongsi gurunya orang tua dan siswanya ketika tadi yang diberlasan Pak Yohan sekolah itu punya program penggulannya apa yang bisa ditawarkan pada orang lain namanya School Hub itu adalah dia misalnya punya penggulan yang bisa dibagikan kepada orang lain dan nanti akan dipantu oleh si MEO Center 26 si MEO Center melalui yang akan masuk ke dalam sistem itu gitu oke baik mudah-mudahan sudah jelas Pak Eko ya tadi soal seperti apa sih yang bisa mengikuti si MEO School Hub sudah dijelaskan dengan jelas oleh Pak Gantot untuk selanjutnya yang bertanya yaitu Mas Maria Samsul Mu'in Bapak Samsul Mu'in baik Bapak akan kami unmute audionya untuk bisa langsung bertanya kepada Pak Gantot Pak Samsul dipersilahkan halo Pak Samsul ya Bapak ya selamat sore Pak silahkan seluruh Indonesia dimanapun berada terima kasih atas waktunya pada kesempatan kali ini saya mau bertanya tentang tadi yang dijelaskan dari SMP 1 Ciasem saat ini yang terjadi di lapangan tentang akreditasi akreditasi disana kita dituntut untuk menyiapkan beberapa berkas atau bukti tentang apa yang sudah dilaksanakan oleh berkasih api buat Pak Bu Sement nanti apa yang berja Bapak Pak Samsul suaranya putus-putus Pak mikrofonnya agak didekatkan atau earphone-nya mungkin agak didekatkan Ini berkenaan dengan kegiatan virtual koordinator dan lain sebagainya Yang tadi sempat kita ikuti penjelasan dari Tujia Sem Yang mana SMP tersebut menerapkan tentang sekolah Khususnya di daerah kami, Kabupaten Probelinggo, Jawa Timur Ada jadwal akreditasi di sekolah-sekolah itu Utamanya di SMA karena kami Nah bagaimana kita dalam rangka menyiapkan hal ini Kalau disampaikan tadi sama Bapak yang Itu kan surat-surat yang bersimpati Berkaitan dengan foto dan video kegiatan Apakah bisa terbentuk dari kolek ini Mohon penjelasannya dari Pak Gator Barangkali Yang tadi yang menyampaikan dari SMPN 1 Pertanyaannya adalah bagaimana konektivitas antara persiapan akreditasi Dengan smart school Dengan konektivitas antara konektivitas antara konektivitas antara konektivitas Bapak Gator Barangkali Nah ya kan surat itu Kalau disampaikan di SMPN itu Baik Pak Gator jelas tidak tadi pertanyaan dari Pak Samsul Jadi Pak Samsul itu Bapak bertanya mungkin atau meminta pendapat Karena pada saat persiapan akreditasi Akreditasi itu pengawas meminta file dalam bentuk hard copy Sementara ketika kita virtual itu dalamnya soft copy Kira-kira solusinya seperti apa nih Supaya ketemu antara match gitu ya Antara program akreditasi dengan ketika kita implementasi Smart school program atau virtual program Digital program di sekolah Kira-kira gitu Bapak Mohon mungkin pencerahannya untuk Pak Samsul Anda tanya yang berbeda Mas Kalau yang konektivitas itu punya aturan-aturan yang sekarang Itu dipakai oleh pengawas Kalau smart school ini adalah pengubangan daripada data Ini akan berbeda sekali Kalau di smart school ya tetap aja kita Karena kita juga lagi Saya akan melatih Hampir 30 pengawas di Bangkok Bahwa pengawas yang akan datang itu Usahnya jangan hard copy Tapi udah satu pimpi yang bisa dilihat Di pimpin sekolah Di sekolah Di handphone dan sebagainya Pengawas itu gak perlu datang ke sekolah Sekolah aja yang bikin film dan sebagainya Ditaruhi YouTube Kemudian orang dilihat Ini dia ngerjain apa aja Itu satu itu Kedua Dengan adanya sekolah-kepala sekolah jadi manajer Sekolah itu KPI-nya Indikator kinerjanya Kalau SMA berapa yang masuk perbulan tinggi Kalau SMK berapa yang kerja Kalau SMP berapa yang masuk ke tempat yang lain Dan kalau efisiensi daripada sekolah Itu yang sedang kita dorong gitu Ke pembahannya Jadi pengawas Harus diajar juga Dengan adanya pendidikan 4.0 ini Instrumennya harus berubah Kalau instrumennya kertas Dan ini harus berubah Jadi ya ini kita harus berubah Kalau pakai kertas gini Dengan wajah Belajar aja untuk bangkok Atau belajar dengan siap Jadi boleh kita berubah Karena ini harus dalam sistem Dan Anda masih dalam satu sistem yang Terima kasih Baik Terima kasih Bapak Mudah-mudahan jelas ya Pak Samsu Jadi mudah-mudahan Seiring dengan Berkembangnya Lalu juga Kita memasuki era 4.0 Pendidikan juga sama gitu ya Untuk education Semoga para pengawas juga sama gitu ya Satu visi satu visi Sehingga Tidak akan ada lagi Yang Paper gitu ya Terpikas on paper Tapi semuanya sudah paperless Baik Selanjutnya ada Ibu Erna Marina Baik Seperti Ibu Erna Bisa lihat Video-nya saya Terdala Ibu Erna Bu Erna Mohon maaf Tadi sudah kami Mute Tapi sepertinya Terdala di Audio Ibu Erna Kalau mau bertanya Mungkin bisa di Ibu Erna Mohon maaf Kami mute Kenapa? Karena suaranya Audionya mungkin ada Problem Jadi kalau mau bertanya Silahkan di chat saja Pertanyaannya Nanti akan kami bacakan Selanjutnya SDIH apa? Sudah Oke Ada Pak Yahya Dari Kautin Pak Yahya Pak Oke selanjutnya Pak Yahya Dari Kautin Selamat datang Ya Pak Yahya Sudah kami unmute Bapak silahkan Untuk bertanya kepada Pak Gato Secara langsung Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suaranya agak kencang mungkin Pak Ya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo Pak Yahya Suaranya putus-putus Pak Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah bagus ibu Halo Silahkan Pak Ya Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saya Amin Yakyat dari SMK1 Samarinda Saya mengusulkan Bagaimana kalau setiap Provinsi ini Diberikan Akun atau fasilitas Untuk Kelanjutan dari Kegiatan VCT ini Satu provinsi Satu akun Atau satu provinsi Satu Ya akun nasib Banyak bisa digunakan Di lingkup provinsi tersebut Untuk follow up Dari tindak lanjut VCT ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan Pak Gato Terima kasih mas Makanya saya Saya berbanyak lagi Yang kelopak ketiga Sehingga makin banyak Di provinsi yang Teruskan Apintah Sehingga nanti Rame-rame Pintang kepala dinasinya Di provinsi untuk dilakukan Ini WBX ini Sehingga dia Bisa anda Atur sendiri Untuk kepentingan pendidikan Di provinsi Untuk SMA Misalkan Untuk Pengembangan Bahasa Inggris Bahasa daerah Bahasa Indonesia Matematik Atau apapun juga Jadi Sekarang Banyakin saja Tapi untuk sementara Kalau untuk MTMP Dan kita Kosong Kita fasilitasi Jika Masuk ke dalam sistem Kalau kita ini Kita itu Nanti kita Bukain WBX-nya Tapi sekarang Kita tetap fokus Untuk dorong Kawan-kawan Di semua Yang tadi Kita akan dorong Untuk punya virtual Koordinator Sehingga Di tiap Penguas Kumpulan Kuru-kuru Yang Dia kalau bersatu Bisa membantu Keputusan 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 Akhir marah Keputusan Kita dorong Siap Keputusan Punya sistem Yang Jadi pakai Rekul Dan Dinas Oke Terima kasih Pak Gatok Penjelasannya Pak Yaya Mudah-mudahan Sudah cukup jelas ya Pak Ya Sayangnya Baik Oke Bapak Sudah cukup jelas Baik Selanjutnya Ada Pak Muhammad Irfan Soleh Oke Kepada Pak Muhammad Irfan Soleh Dipersilahkan Pak Sudah di Unmute Ya Terima kasih Terima kasih Silahkan Pak Terima kasih Pak Gatok Ini kami Saya Dari SD SD Tetapi Untuk saat ini Mengalami Kesulitan Maka saya Minta supportnya Saja Tadi kan Syaratnya Ternyata Harus ada Kepala Sekulah Visioner Kemudian Orang tuanya Ternyata Juga Pasti punya Ternyata Untuk jindungan kami Masih banyak Yang Masih Belum Yang Tidak memiliki Tidak memiliki Menanyakan Saja Bagaimana Cara Yang terbaik Kalau Misalkan saya Mengingatkan Aktivitas ini Tidak bisa Tidak meminginkan Terima kasih Tidak menonton Selamat Tidak Tidak Kepala Sekolah Berat Baik Guru Guru Kelas Guru Kelas Ngomong sama Kepala Sekolah Kepala Sekolah kemudian ngomong sama ke orang tua udah apa yang bisa mau contohnya gampang aja Anda SD di Kalimantan ingin distribusi dengan SD di Jakarta atau SD di Padi atau di mana Anda cerita sama mereka-mereka ini loh kita ingin kita bisa distribusi baik bahasa Inggris atau senia pakai video pengeran kalau mereka setuju jalanin aja kalau kecil aja masalahnya sampai sekarang pun dari kelepasan langsung